Jangan melihat penampilannya yang cantik. Sebenarnya dia adalah pembohong. Belum lama ini, pacar Ploy bunuh diri di rumah. Ploy yang bersedih, memposting berita ini ke sosial media, untuk mengenang pacarnya. Tapi hasilnya diluar dugaannya. Sebenar ini adalah artikel sederhana. Tapi itu menarik banyak perhatian orang. Netizens berkomentar di bagian bawah untuk menghiburnya. Kebaikan orang asing membuat Ploy terasa hangat. Jadi hari pemakaman, dia merekam dirinya yang sedang menangis. Dia juga meminta temannya untuk merekam. Saat dia sedang memeluk ibu pacarnya, dia memposting foto-foto itu secara online. Netizen yang menghibur Ploy semakin banyak, dia melihat komentar. Tiba-tiba ada ide lain. Dia mulai berbagi cerita pacarnya secara online. Ternyata pacarnya menderita depresi. Hanya karena dia memposting foto bersama Ploy di sosial media. Tapi itu menarik ejekan netizen. Mereka mengatakan pacarnya terlihat jelek. Dan tidak layak berpacaran dengan Ploy. Kekerasan cyber semacam itu semakin banyak. Pacarnya memilih untuk bunuh diri karena depresi. Ploy mengimbau netizen. Tolong hentikan kekerasan online. Fokus pada depresi. Dia seperti utusan keadilan. Dia mengecam netizen yang meninggalkan komentar buruk tentang pacarnya. Dengan semakin banyak perhatian orang. Ploy juga mendirikan sebuah yayasan khusus untuk tujuan ini. Untuk menentang kekerasan online. Tak lama kemudian. Dia mengatas nama yayasan. Dan manfaatkan kematian pacarnya. Untuk menarik lebih banyak penggemar. Ploy semakin berani. Bahkan memulai live streaming. Manfaatkan ini untuk menghasilkan uang. Tetapi pada saat yang sama. Apa yang dia lakukan juga diketahui oleh ibu pacarnya. Bibi tidak percaya mengapa putranya bisa bunuh diri. Apakah hanya karena kekerasan online? Tidak mungkin. Dia mengeluarkan ponsel putranya. Dia memeriksa media sosial anaknya. Akhirnya dia menyadari. Ternyata penyebab kematian putranya sangat aneh. Di sisi lain. Ploy berbicara langsung di panggung yayasan. Sebuah penghargaan penuh gairah untuk pacarnya yang sudah meninggal. Dan penonton memberikan bertepuk tangan atas ketabahannya. Tapi tiba-tiba, di notifikasi ponsel Ploy, pacarnya sedang menonton live streaming. Penonton langsung menjadi hirup pikuk. Ploy penasaran dan membuka ponselnya. Dia sangat terkejut. Semua obrolan antara dia dan pacarnya dipublikasikan. Berita itu segera menyebar ke seluruh internet. Penonton mulai memarahinya. Pembohong. Kau seorang pembunuh. Saat ini, Ploy tidak bisa menjelaskan apapun. Saat itu, dia melihat ibu pacarnya juga hadir. Ternyata baru saja Bibi menemukan obrolan anaknya dengan Ploy. Dia menebaknya dengan benar. Pacar yang terus berbicara untuk anaknya. Bahkan memberikan like untuk komentar buruk yang mengejek anaknya. Ploy tahu pacarnya mengalami depresi. Tidak hanya tidak memahaminya. Dia juga mengejeknya bersama para netizen di internet. Dia bilang dia hanya mencoba untuk menarik perhatian. Memanfaatkan depresi untuk mendapatkan simpati. Setiap kata yang dia katakan seperti pisau. Itu menyakiti harga diri pacarnya. Pacarnya sudah tidak tahan. Dia mati-matian mencoba menelpon pacarnya. Tapi Ploy menolaknya tanpa ampun. Dia benar-benar putus asa. Kemudian dia mengambil pisau. Dan mengakhiri hidupnya. Ibunya yang mengetahui kebenaran menangis dengan sedih. Semuanya tampaknya terjadi di depan matanya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Di bawah cacimaki dari semua orang. Ploy meninggalkan pentas dengan tergesa-gesa. Saat dia dikelilingi oleh orang-orang. Dia melihat telepon yang sedang live streaming. Jumlah penonton melonjak tanpa henti. Menghadapi cacimaki semua orang. Dia mengeluarkan senyum kepuasan.